Hai, Dewi Nikkei, yoko-san! Oke, teman-teman, kembali lagi dengan Dewi Seperti biasa, maaf, tidak bisa sering-sering upload So, kembali lagi dengan Dewi Yang sudah turun berat badan 6 kilo Kurusan dikit nggak? Kurusan nggak? Belum ya Oke, langsung aja, hari ini Gue mau cerita tentang agama di Jepang Yay, topik yang kalian suka Jadi, seperti yang teman-teman tahu ya Orang Jepang itu rata-rata Kalau menurut buku pelajaran Kalau kalian belajar sejarah Jepang itu Dikatakan bahwa mereka itu Menganut agama Shinto atau Buddha Nah, Shinto itu dia percaya bahwa Di sebuah, apa ya Kalau di Indonesia kita bilangnya kayak Kongguchu gitu ya Jadi, percaya bahwa di sebuah benda Kayak batu atau pohon itu ada Tuhannya Jadi, di semua benda itu ada Tuhannya Sedangkan kalau Buddha kan lain kan Buddha itu lebih ke cara hidup gitu Nah, sorry kalau gue salah ya Nah, sekarang kan ceritanya mereka Katanya ada agama Tapi, apakah orang Jepang itu religius? Jawabannya adalah no Orang Jepang itu tidak religius Bagi orang Jepang, agama itu seperti budaya gitu Bagi mereka Bukan sesuatu yang harus diikuti Yang dipercayai Mereka ya nggak religius Nggak pergi ke kuil Setiap minggu Misalnya kayak Kalau misalnya muslim Kan pergi ke ini Pergi sholat Pergi ke masjid gitu kan Sholat Jumat Atau Kristen kan Pergi ke gereja tiap minggu Dan mereka tuh nggak kayak gitu Jadi, mereka itu Lebih ke Apa ya Kalau ada maunya Baru pergi ke kuil Atau Kuil itu disini ada dua jenis ya Kalau agama Shinto itu Kita sebutnya Jinja Nah, kalau yang agama Buddha itu Sebutnya Otera Jadi, Jinja sama Otera Nah, jadi mereka pergi ke Jinja sama Otera Itu kalau ada maunya biasanya Misalnya Kayak minta kelulusan sekolah Atau pengen masuk ke universitas gitu Atau mungkin mau minta pacar gitu Nah, terus Atau mau minta keselamatan di jalan Atau segala macam gitu Nah, karena bagi orang Jepang Agama itu cuma semacam budaya Jadi, mereka itu kayak Gimana ya Ini secara basically ya Gue nggak bilang semua orang Jepang kayak gini Tapi Kebanyakan kayak gini gitu Nah, jadi mereka itu Rata-rata lahir Secara Buddha atau Shinto Tapi mereka pas Pertengahan Misalnya nikah gitu Ada yang nikah Pakai acara Kristen gitu Jadi, mereka nikah Bukan berarti mereka masuk agama Kristen Bukan Jadi, pendetanya juga pendeta sewaan Jadi, pendetanya Arubaito gitu Part-timer Kenapa hal ini terjadi Ya, karena ini Karena film-film dari Amerika gitu Jadi, kayak Hollywood Pengaruh dari film-film Hollywood lah gitu Jadi, mereka aja pengen niru gitu Tapi, of course Ada juga yang nikah secara Shinto Ada juga yang nikah secara Buddha Nah, pas meninggal Pas meninggal Pas meninggal itu Rata-rata sih Mereka bakal Dikuburkan secara Buddha Tapi ya guys Gue lihat ya orang-orang kota Yang tinggal di kota Di Tokyo Gue kan Gue tinggalnya di Tokyo Itu mereka tuh Lebih Apa ya Nggak 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 beragama gitu loh Temen sekerja gue Dia cerita sama gue Bahwa dia itu Nggak beragama Jadi Kalau yang gue lihat sih Kayaknya orang yang tinggal di kota Itu mereka lebih banyak yang ateis gitu Tapi ya Mereka Dibilang nggak percaya sama Tuhan Sama sekali juga Nggak Di tempat kerja gue Pernah ada yang nanya Dewi Sang Itu Kamu Punya agama gitu Iya Saya punya agama Oh Kamu percaya sama Tuhan Bahkan nanti yang reaksinya kayak gitu Nah, temen sekerja gue ini Dia kan bilang Kayak Oh Kamu percaya sama Tuhan gitu Tapi Gue yakin Dia pasti pergi ke Otera Pasti pergi ke Jinja juga Buat mohon gitu loh Mereka tuh kayaknya percaya Ada Sesuatu Kekuatan yang lebih besar Daripada manusia gitu Tapi mereka nggak Nggak kayak Oh Pasti Tuhannya Ini Pasti Tuhannya cuma satu Kayak kita Kalau kita kan Sebutnya Tuhan cuma satu gitu ya Di agama Yahudi Kristen Sama Islam ya Bagi orang Jepang itu Apa ya Tuhannya banyak gitu loh Maksudnya Mereka nggak Nggak terbiasa Sama pemikiran yang Kayak Oh Tuhan itu cuma satu gitu Rata-rata sih ya Orang Jepang itu Percaya bahwa Tuhan itu ada banyak Ada di segala hal gitu Meskipun mereka tidak religius Gue kagum sama mereka Kenapa? Karena mereka itu moralnya tinggi Seperti yang kalian tau ya Orang Jepang itu moralnya tinggi banget Rata-rata orang Jepang itu Suka sama kebersihan Ketertipan Kayak misalnya Gue di tempat kerja Itu kan Kalau misalnya Kalau kita di Indonesia gitu Misalnya ada Apa ya Kita kan Katakanlah kita punya agama gitu ya Iri itu kan nggak boleh gitu Gue nggak pernah kerja di Indonesia Gue cuma pernah denger cerita temen gue aja Nah Jadi ceritanya kayak Gimana ya Kalau misalnya Ada temen kerja yang punya mobil Itu semua orang pada baik-baik sama dia Sedangkan kalau misalnya Yang nggak punya mobil Eh malah dicuekin gitu Terus kalau misalnya Ada yang hidupnya lebih baik sedikit Itu ada Ada acara iri-iriannya Nah Jadi Sedangkan di Jepang itu nggak ada Kayak begituan gitu loh Meskipun mereka nggak punya agama Oh of course Of course Gue ya Gue ngerti kenapa Karena di Indonesia juga gapnya tinggi ya Maksudnya gap ekonominya tinggi Jadi orang yang kaya Super kaya Orang yang miskin ya super miskin gitu Jepang kan negaranya negara kaya ya Dan rata-rata ya Orang yang tamat Kuliah Gajinya hampir sama semua gitu Gap ekonominya nggak terlalu besar Makanya ya Disitu salah satu juga mempengaruhi sih Kenapa mereka nggak ada iri-irian Di tempat kerja Tapi ya I mean Maksudnya gimana gitu loh Kita kan yang punya agama Diajarin di agama kita Kalau iri itu dosa Yang terjadi malah Sedih banget kan Sedih banget Gue pernah tanya sama temen gue Yang orang Jepang Kenapa sih Orang Jepang itu Moralnya bisa tinggi gitu Maksudnya bisa berbuat baik Sama-sama Meskipun mereka Nggak diajarkan agama Sama sekali gitu Nah yang dia cerita sama gue Itu ya Jadi kan Di Jepang kan ada kayak Legenda-legenda ya Sama kayak kita di Indonesia Ada kayak cerita Apa Cerita Cerita-cerita rakyat lah gitu ya Kayak kalau di Jepang Ngemumotaro Atau apa gitu Nah Jadi disitu mereka diajarkan Kalau Kalau misalnya mereka berbuat Sesuatu yang jahat Maka Hal yang jahat itu Akan kembali lagi sama mereka Sedangkan kalau mereka Berbuat yang baik itu Hal yang baik itu Bakal kembali lagi sama mereka Makanya jujur Gue kagum sama Jepang Mereka Nggak perlu Nggak perlu ada agama Tapi mereka bisa Menjaga moral mereka gitu loh Mereka bisa menjaga Kedamaian gitu Oke terakhir gue pengen cerita Bagaimana tanggapan orang Jepang Sama agama Nah Seperti yang gue cerita tadi Mereka kan Cuman Ini Cuman menganggap agama Sebagai budaya Dan mereka tidak Religius Nah Jadi Jujur kalau mau dibilang Orang Jepang itu Lebih banyak yang takut Sama agama Kenapa Jadi ini ceritanya Kalian bisa cek di google Ada kejadian dulu Namanya Sarin attack Jadi pakai Apa ya Teroris Dengan menggunakan Yang menggunakan Gasarin Tindakan terorisme ini Dilakukan oleh Agama O Namanya Jadi mereka Melakukan Tindakan teroris ini Di Chikatetsu Di subway Di Kasumigaseki Nama Daerahnya Dan itu Membuat 6.000 orang Mengalami luka-luka Dan Gangguan pendengaran Dan penglihatan Dan Berapa orang Meninggal Sorry gue lupa Tapi korbannya Lumayan banyak Banyak waktu itu Nah Agama Omi Lumayan terkenal Sering masuk TV Gue denger ceritanya Jadi semenjak itu Apa ya Orang Jepang itu Karena Banyak yang trauma Mereka kayak Memandang agama itu Sesuatu yang Mencuci otak Maksudnya yang membuat Orang menjadi tidak baik Ya meskipun Tidak semua kayak gitu Kayak misalnya Di perusahaan gue Itu juga Ada semacam apa ya Kalau kita Pas kita kerja Itu kita dikasih kontrak Dan disitu Ada tertulis Aturan bahwa Kamu tidak boleh Menyebarkan agama Apapun di dalam perusahaan Jadi Kayak gitu guys Kayak ada Apa ya Mereka jadi Rada fobia sama agama Karena kejadian Sarihan attack itu Tapi bukan itu doang sih Yang Bikin mereka trauma sama agama Ada macam-macam sih Misalnya kayak Ada orang yang terkenal Yang sering muncul di TV Yang kabarnya Tiba-tiba menghilang Karena Mempercayai Sebuah aliran agama Dan hal itu Sering terjadi Dan Apa ya Media di Jepang ini Media ya TV Koran Sebagian macam Itu mereka kayak Mendeskripsikan Agama itu Sesuatu yang Gak baik gitu loh Kalau misalnya kalian Ikut-ikut agama Kalian bakal Dicuci otaknya Terus kalian bakal Bakal jadi Aneh gitu Bakal jadi Gila gitu Kesannya ya Nah Jadi ya Well ya Jadi mereka ya Gak terlalu Begitu sih sama agama Kalau kalian memaksakan agama Kalian sama Mereka mungkin kayak Oh no no Secara Secara Rata-ratanya ya Makanya sih Kalau misalnya Gak ditanya Sebaiknya Gak usah cerita Tentang agama Kalian Kecuali mereka tanya Kecuali mereka tanya Itu gak masalah Tapi kalau misalnya Mereka gak tanya apa-apa Terus kita kayak Tiba-tiba semangat Menceritakan agama kita Cukat aneh gitu ya Gue Gue gak bakal ngelakuin hal itu Gue cuma ngejawab Kalau ditanya gitu Dan Gue juga gak pernah Ngajak-ngajak temen gue Pergi ke gereja gue Ter segala macemnya Karena Oh no Gue bisa dipecat Kalau misalnya gue Menyebarkan agama gue Nah sekian Cerita tentang agama di Jepang Gue gak bisa cerita semuanya Kalau misalnya Kalau ada pertanyaan Comment di bawah Dan gue bakal jawab Oke sekian video buat hari ini Ah Jangan lupa untuk subscribe Dan like Dan share Please Arigatou gozaimasu Thank you for watching Go si chou Arigatou gozaimasu Dewaまた Segi no dooga de Oishimashou Jaa ne Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa untuk subscribe